7 Makanan Yang Baik Bagi Penderita Radang Amandel Dalam hal ini, kita perlu mengetahui makanan apa saja yang dapat membantu kita dalam proses penyembuhan radang amandel, agar tidak semakin berbahaya bagi kesehatan kita. Karena amandel berperan penting dalam mencegah infeksi pada saluran pernafasan. Berikut kunci sehat telah merangkum 7 Makanan Yang Baik Dikonsumsi Bagi Penderita Radang Amandel. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya channel ini semakin bermanfaat. 1. Bayam Sayuran yang satu ini sangat berguna untuk membantu menyembuhkan radang tenggorokan, infeksi tenggorokan, dan amandel. Dengan menambahkan sedikit bubuk lada hitam pada sayur bayam yang diolah, dapat menyembuhkan tenggorokan. Sajikan sayur bayam selagi hangat supaya hasilnya benar-benar ampuh. 2. Bubur Saat sedang mengalami radang amandel, kita akan mengalami kesulitan dan sakit saat mengelam makanan. Karena itu, mengkonsumsi makanan lunak sangat dianjurkan selama masa pengobatan. Salah satu jenis makanan yang disarankan adalah bubur. Bubur lebih mudah ditelan jika dibandingkan dengan nasi. Teksturnya yang lembut, akan memudahkan untuk menelan, dan tidak akan menimbulkan rasa sakit ketika mengenai amandel. Anda juga dapat menambahkan rempah-rempah seperti cengkeh untuk menyembuhkan tonsilitis. 3. Jahe Jahe merupakan salah satu jenis rempah yang efektif untuk mengobati tonsilitis dan infeksi tenggorokan lainnya. Tidak hanya itu saja, jahe juga mempunyai kemampuan sebagai antimikroba yang akan membantu melawan bakteri jahat atau jamur yang menjadi penyebab radang amandel. Anda dapat mengkonsumsi jahe dengan cara direbus, lalu diambil airnya, kemudian tambahkan jerun tipis atau madu untuk menambah hasiatnya. 4. Madu Hasil yang dimiliki madu adalah luar biasa dalam menyembuhkan berbagai penyakit, salah satunya bagi penderita radang amandel. Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa madu memiliki kemampuan sebagai anti-inflammasi atau antiradang yang dapat mempercepat penyebuhan luka serta dapat mematikan bakteri jahat. Konsumsilah madu murni asli yang belum tercampur bahan-bahan lain seperti gula, dan madu yang belum melewati proses pemanasan agar hasiatnya tidak berkurang. Madu bisa dikonsumsi langsung atau dapat dijadikan tambahan ke dalam minuman seperti teh. 5. Buah Aram Buah arah cukup efektif dalam membantu menyembuhkan tonsilitis. Kandungan lendir mucilek yang tinggi dalam buah arah dapat mengurangi rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh tonsilitis. Anda dapat menghaluskan buah arah kering atau buah arah segar yang sudah direbus dan ditambahkan madu asli ke dalamnya. Dengan mengkonsumsi ramuan ini dapat membantu dalam proses penyembuhan. 6. Jus Buah Buah sangat baik untuk penderita amandel. Mengkonsumsi buah dalam bentuk jus dapat membuat lebih mudah ditelan tanpa menambah rasa sakit pada tenggorokan karena tekstur yang lembut. Kandungan vitamin C dalam buah sangat diperlukan untuk mengembalikan sistem imun agar tubuh dapat melawan infeksi yang terjadi pada amandel dan membantu mempercepat penyembuhan radang amandel. 7. Sayuran Sayur-sayuran baik dikonsumsi oleh penderita amandel karena dapat melancarkan metabolisme dan menaikkan keberan tubuh. Sayuran yang kaya, beta-karotin, dapat membantu mengoptimalkan semua fungsi dalam tubuh dan menaikkan imunitas. Beta-karotin ini merupakan bentuk vitamin A yang belum aktif dan ketika masuk ke dalam tubuh akan diubah menjadi vitamin A. Fungsi lainnya juga adalah sebagai antioksidan yang bagus untuk mencegah dampak buruk radikal bebas yang mana bisa memperparah iritasi dan peradangan. Salah satu sayuran yang banyak mengandung beta-karotin adalah wortel. Nah, itu adalah 7 makanan sehat yang dapat kita konsumsi saat amandel meradang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam kunci sehat!